Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia simpak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Barcelona terpaksa jual Marc Andre Terstegen Menurut media Spanyol, raksasa La Liga itu jadi mempertimbangkan untuk menjual keeper utama mereka yakni Marc Andre Terstegen Keeper 30 tahun itu pernah didapuk tak tergantikan di Barsa tetapi performanya kian menukik tajam seiring waktu berjalan Selain itu, gaji Terstegen yang dinilai 7 juta euro per tahun akan mengalami kenaikan musim depan dan artinya dia bisa masuk daftar jual Blaugrana demi menyeimbangkan raca gaji mereka Kontrak Terstegen memang baru habis pada tahun 2025 sehingga masih bisa mendatangkan piaya transfer yang besar apalagi dirinya sebagai salah satu keeper terbaik di dunia Keylor Navas berpotensi pindah ke Serie A Untuk musim depan, Keylor Navas tak lagi menjadi bagian dari rencana PSG hal itu membuatnya harus segera meninggalkan klub demi mendapatkan waktu bermain Seperti dilansir dari Correre di Lusport Serie A menjadi tujuan berikutnya sebagai keeper asal Costa Rica tersebut Di antara klub Serie A yang ada Napoli menjadi pihak yang berpeluang besar untuk mendapatkan jasa Keylor Navas Kedatangan Navas ke Napoli tentunya akan bisa menguntungkan kedua belah pihak Namun ada hal yang bisa menjadi penghambat kepindahan Navas ke Naples Hambatan tersebut adalah tuntutan gaji yang besar dari Keylor Navas Lampard ingin pulangkan Idrissa Gueye Everton tampil sangat buruk di musim 2021-2022 Hal tersebut tentunya tidak ingin diulang kembali oleh Frank Lampard Posisi gelendang menjadi salah satu lini yang paling mengenaskan Oleh karena itu, Lampard sedang menjadi pemain yang diinginkan olehnya Salah satu pemain incarannya adalah bekas Everton Yang sekarang bermain di PSG, yakni Idrissa Gueye Keinginan Lampard untuk merekrut kembali Idrissa Gueye Sepertinya mendapat respon positif Pasalnya, sang pemain sepertinya tidak masuk ke dalam skema permainan Yang ingin dibangun oleh Christophe Galdiard Real Madrid juga mau Timo Werner Masa depan Timo Werner di Chelsea sepertinya semakin berada di ujung tanduk Penyerang asal Jerman tersebut dirumurkan hegang dari Stoufford Breed Raksasa La Liga sekaligus juara Liga Champions Real Madrid Digabarkan siap membayang Werner ke Santiago Bernabu musim panas ini Hal tersebut dikarenakan mereka sedang membutuhkan pemain Yang bisa menjadi pengganti yang tepat untuk Karim Benzema Real Madrid bisa memenangi perduruan Timo Werner Seperti yang diketahui, Timo Werner membutuhkan jam terbang Agar dirinya mendapatkan tempat di squad Jerman untuk Piala Dunia tahun 2022 di Qatar AS Monaco inisiasi pembicaraan dengan Juventus untuk Adrian Rabiot Juventus sudah berusaha untuk menjual Adrian Rabiot pada sepanjang bursa transfer musim panas ini Lantaran kontraknya yang tinggal menyisakan setahun lagi Rabiot tidak dibawa dalam squad asuan Massimiliano Allegri Yang melaksanakan tur pramusim ke Amerika Serikat Tidak ada pembicaraan seputar perpanjangan kontrak selama ini Dan itu nampak jelas bahwa kepindahan Adrian Rabiot tidak terhindarkan lagi Jurnalis Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio telah mengabarkan Bahwa perwakilan Rabiot sudah mulai berbicara dengan AS Monaco Perihal kemungkinan untuk kembali ke Ligue 1 Marcel Sabitzer masuk dalam daftar jual Bayern München di musim panas tahun 2022 Gelendang asal Austria Marcel Sabitzer baru direkrut Bayern München pada musim panas tahun 2021 yang lalu dari RB Leipzig Akan tetapi ia gagal tampil mengesankan di lini tengah Hingga membuatnya dikabarkan bakal masuk dalam daftar jual Bayern di musim panas tahun ini Menurut laman Transfermark, Sabitzer kini memiliki nilai pasar sebesar 15 juta euro Nilai itu mengalami penurunan dibanding nilai pasarnya saat masih bersama di Ebulen yang mencapai angka 42 juta euro Bayer akan memiliki waktu untuk melepas Sabitzer hingga ditutupnya bursa transfer musim panas tahun 2022 pada 1 September mendatang Oskar Minguesa jadi korban kedatangan Julius Kounde Setelah mendatangkan Julius Kounde, Barcelona dikabarkan siap untuk melepas sejumlah pemain Salah satunya adalah Oskar Minguesa yang semakin dekat dibuang ke Celta Vigo Menurut Sport, Celta Vigo dan Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk back Oskar Minguesa Hanya tinggal detailnya yang akan dikerjakan dalam kontrak Minguesa dengan Celta Minguesa akan menandatangani kontrak 4 tahun dengan Celta Dimana Barca akan menerima sekitar 2 juta euro Tetapi tim asal Katalan itu juga kemungkinan akan mempertahankan persentase dari penjualan sang pemain di masa depan Milan saingi Roma dalam perburuan back Manchester United AC Milan sebelumnya sudah dikaitkan dengan beberapa nama back tengah Ini ada satu nama baru yang masuk dalam bidikan Rossoneri Pemain itu adalah back Manchester United Eric Bailey Kan 9 merekrutnya cukup terbuka Pasalnya Bailey disebut bakal cabut dari MU pada musim panas ini Akan tetapi AC Milan bakal mendapat halangan besar dalam perburuan Eric Bailey Pasalnya sang back sebelumnya juga dikabarkan masuk bidikan AS Roma Klub ibu kota itu sendiri mengejar Bailey berdasarkan titah Jose Mourinho Manager asal Portugal itu sendiri sangat mengenal Bailey Meski sulit, Arsenal coba kejar Jarot Bowen Jarot Bowen musim lalu tampil lumayan api Ia mampu mendulang 12 gol dan 12 asis di Premier League musim kemarin Catatan tersebut membuatnya mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Inggris Garrett Southgate Kini ada laporan dari Football London yang mengeklaim jika Arsenal tertarik mendatangkan sang pemain Bulan lalu, podcast The Beautiful Games mengeklaim jika Bowen masuk dalam radar Arsenal Dan mereka sudah menjalin kontak dengan representasi sang pemain Namun ASA WC melepas bintangnya terbilang kecil Winger asal Inggris bersama Deklan Reis merupakan aset penting bagi The Hammers MU siapkan Rp 759 miliar untuk Sergit Milinkovic Savic Melansir laporan terbaru Ilme Saghero Surat kabar kenamaan Italia itu menulis jika Sergit Milinkovic Savic sekarang masuk dalam daftar belanja MU Ilme Saghero menulis jika MU siap mengetes Lazio Selaku klub pemilik sang pemain Dengan menyedorkan tawaran pembuka di angka Rp 42 juta ponsterling Atau sekitar Rp 759 miliar Gelendang berusia 27 tahun itu sendiri Kebetulan tinggal menyisakan 2 tahun lagi kontraknya bersama tim Aswan Maurizio Sarri Ketimbang valuasinya terus turun seiring berjelanya waktu Manajemen Bianco Celesti mungkin saja terbuka untuk mengiyakan tawaran dari United Juventus dekati AS Roma untuk guide Jordan Ferretaud Jordan Ferretaud masuk radar Juventus di bursa transfer musim panas ini Untuk memperkuat lini tengahnya seiring cederanya Pogba Dikutip dari Football Italia Juventus menjadikan gelendang berkebangsaan Perancis itu sebagai opsi utama Dan telah menghubungi pihak AS Roma Kebetulan Ferretaud dilaporkan tak lagi masuk rencana AS Roma dan Nusei Mourinho Sehingga ia bakal didepak di musim panas ini Situasi itu pun lantas dimanfaatkan Juventus Juventus disebut akan mengambil opsi pinjaman selama semusim penuh Tapi tidak diketahui akankah peminjaman ini akan disertai opsi pembelian atau tidak Torino bidik striker cadangan AS Roma Eldor Somrodov Eldor Somrodov diakini sudah tak masuk lagi dalam rencana Mourinho Untuk musim 2022-2023 mendatang Sebab dalam daftar squad AS Roma yang berangkat ke Israel untuk menjalani pramusim Tidak ada nama Somrodov di daftar tim Jelo Rossi Dengan sudah tak dibutuhkannya lagi jasa Somrodov oleh Mourinho Torino pun kemudian berminat untuk menyelamatkan karir penyerang berusia 27 tahun itu Melansir laporan terbaru dari Corriere Granata Torino dikatakan siap membuka negosiasi dengan tim Serigala Ibu Kota Untuk membahas potensi transfer Somrodov ke Kota Turin Periode kedua Laporta memimpin Barcelona diwarnai kisah tak mengenakan Pria Spanyol itu harus menyaksikan Messi cabut dari Blaugrana pada tahun 2021 Kegagalan Barcelona mempertahankan Messi masih disesalkan Juan Laporta Ia merasa bertanggung jawab atas kepergian Messi dengan cara yang tidak diinginkan kedua belah pihak Pria berusia 60 tahun itu pun belak-belakan Mengungkapkan cita-citanya membawa pulang Messi ke Barcelona Dalam pandangannya Lapul gabrak pensiun di Camp Nou Dan mendapat perpisahan yang layak dari segenap insan Blaugrana Manchester City urungkan niat boyong back Brickton, Mark Kukurela Manchester City telah menyerah untuk memburu Mark Kukurela Setelah Brickton and Hof Albion tidak ingin menurunkan harga Salbeck Brickton mematok Kukurela dengan biaya 50 juta pound sterling Sementara City hanya mentok di harga 30 juta pound sterling Meski pemain berusia 24 tahun tersebut tertarik untuk pindah ke Etihad Stadium City menganggap itu terlalu mahal Sementara itu Sigless juga telah mengikat pemain berusia 24 tahun itu dengan kontrak jangka panjang sampai tahun 2026 Dan akan tetap mengandalkannya andai tidak angkat kaki dari American Express Community Stadium DVB Pokal Dortmund Sikat TSV 1860 Munits 3-0 Pada pertandingan babak pertama atau babak 64 besar yang dialat di Grunwalder Stadion Gol pertama dibuat di menit ke-8 saat Daniel Malen menusuk dari sisi kiri Sebelum melepaskan sepakan ke pojok kanan gawang Keunggulan Dortmund bertahan jadi 2-0 di menit ke-31 setelah Bellingham mencatatkan namanya di papan skor 4 menit kemudian Adeyemi membuka rekening golnya di Dortmund Skor 3-0 tak berubah sampai pertandingan berakhir dan Borussia Dortmund Berhak melaju ke babak 32 besar DVB Pokal Chelsea kalahkan Udinese 3-1 Chelsea vs Udinese berlangsung di Friuli Udine Chelsea baru bisa merobek gawang Udinese di menit ke-20 Bola tembakan N Nolokante berhasil menembus gawang Udinese Chelsea mampu mengadakan skor di menit ke-32 Raheem Sterling mampu merobek gawang Udinese di menit ke-37 Udinese akhirnya mampu memperkecil skor menjadi 1-2 di menit ke-42 Girard Deu Lefeu yang melesakkan gol Di menit-menit akhir Mason Mount berhasil merobek gawang Udinese pada penghujung laga Skor 3-1 pun bertahan untuk kemenangan Chelsea Jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan Bahwa Milan dan Brutge akhirnya mencapai kesepakatan soal biaya transfer Selain mahar 35 juta euro Ada bonus-bonus lainnya Dalam kesepakatan tersebut Milan memasukkan klausul persentase penjualan kembali Dimana Brutge akan kebagian beberapa persen dari penjualan dekateliar selanjutnya Semua pihak puas dengan klausul tersebut Dengan tercapainya kesepakatan di antara dua klub Dekateliar kini sudah dibolehkan terbang menuju Milan Italia Sang pemain akan langsung menjalani tes medis MU mulai buka obrolan tipis-tipis untuk datangkan Benjamin Sesko Dilaporkan dari Manchester Evening News Petinggi MU John Morton langsung berbicara dengan perwakilan Sesko Elvis Basanovic Komunikasi pertama antara MU dan perwakilan Sesko sudah terjadi Belum ada hasil atau kesimpulan apapun dari pertemuan tersebut Itu berarti perwakilan Sesko didatangi MU sehari sebelum laga pramusim antara Salzburg vs Liverpool Pada laga itu Sesko mencetak kulus semata wayang Endati begitu Jurnalis Rudy Galetti melaporkan bahwa MU bersiap melepas tawaran resmi pertama Sekalipun ada sinyal dari Salzburg untuk menolaknya mentah-mentah Ronaldo tak ikut pramusim MU ke Norwegia Kunjungan MU ke ibukota Norwegia itu bertujuan melakoni laga pramusim melawan Atletico Madrid Klub yang juga sempat digosipkan akan merekrut Ronaldo Duel MU vs Atletico akan digelar pada Sabtu pukul 18.45 waktu Indonesia Barat Di Stadion Uleval Seperti diumumkan situs resmi MU Nama Ronaldo tak ada dalam squad yang berangkat Padahal ia sudah tiba di Carrington pada pekan ini dan berlatih di sana Ini adalah kedua kalinya Ronaldo absen dalam tur pramusim MU Sejak isu kepindahannya mencuat ke publik Sebelumnya Ia juga tak dibawa ke Thailand dan Australia Di mana setan merah menjalani total 4 laga Laporta berharap De Jong berkorban untuk tetap di Barca Barcelona kini akan berupaya sekerasnya untuk mempertahankan De Jong dari kejaran klub lain Tapi di satu sisi Barcelona juga meminta pengorbanan De Jong untuk mau dipotong gajinya Barcelona saat ini masih minus terkait salari cup dan harus menyesuaikan di sana sini Agar bisa mendaftarkan para pemain barunya De Jong yang menerima 17 juta euro per musim disebut akan diturunkan gajinya hingga menyentuh 5-7 juta euro Presiden Barcelona John Laporta masih bersikuku mempertahankan Frankie De Jong Ia juga berharap De Jong mau berkorban dipotong gajinya Alexis Sanchez bakal bergabung dengan Marcel Inter Milan tambahnya akan mengakhiri kontra Alexis Sanchez untuk menghemat sebagian dari gaji pemain jilai itu Perkembangan terakhir di sekitar mantan bintang Arsenal itu Mengisyaratkan potensi transfernya dari Inter Milan ke Marcel Menurut Lagacita Delosport, Marcel yakin bisa menyelesaikan peneretanganan Alexis Sanchez dari Inter Milan dalam beberapa hari ke depan Laporan tersebut memahami bahwa manajer Marcel yang baru direkrut Igor Tudor Yang telah meminta klub untuk mengamankan layanan penyerang berusia 33 tahun tersebut Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe